Inilah Headline News Metro TV, pemisah PD Perjuangan meregaskan tidak ada keretakan hubungan antara Jokowi dan Megawati seperti narasi yang beredar di publik, namun peristiwa yang muncul di permukaan berbeda 180 derajat seperti Kaisang Putra Jokowi yang jadi ketua PSI, hingga relawan Jokowi yang memilih untuk mendukung Prabowo. Jadi kemarin itu ya Pak Jokowi menunjukkan keagraban yang luar biasa. Oh kemarin ini pada saat Rakenas keempat? Pada saat pembukaan Rakenas itu keagraban yang luar biasa, bahkan sempat menuntun Ibu Mega turun ya. Dan berapa kali Pak Jokowi juga menyanjung Mas Ganjar di acara itu secara terang-terangan. Jadi artinya percaya bahwa Pak Ganjar akan bisa menyelesaikan programnya, kemudian disarankan begitu dilantik ini loh yang harus dilakukan dan lain-lain. Tapi memang kalau di beberapa sekuens Pak Jokowi memainkan peran yang berbeda. Jadi seolah-olah beliau berkuda gitu ya. Dimulai dari beberapa relawan yang tegak lurus mendukung Pak Prabowo. Terus kemudian PSI sekarang berada tiba-tiba menarik diri ke tengah-tengah lagi gitu ya. Antara Ganjar dan Prabowo. Terus kemarin Mas Kaisang juga diangkat jadi ketung PSI. Jadi memang menurut saya Pak Jokowi memainkan sebuah langkah politik yang jenius. Sehingga sulit sekali ditebak arahnya ini kalau di jalan raya di Jakarta ini ibaratnya gabungan antara tukang bajai dan ibu-ibu naik motor lah. Yang sen kiri di belok kanan gitu ya atau tukang bajai yang tiba-tiba muter gitu. Tapi Pak Jokowi memahami ini dengan luar biasa gitu. Sehingga memang langkah-langkah politiknya tidak bisa ditebak. Tapi menurut saya jenius. Kalau saya memprediksi ujung-ujungnya Pak Jokowi tetap bersama Ibu Mega dan PDI Perjuangan per hari ini gitu ya. Kenapa saya katakan demikian? Kemarin kan banyak sekali yang mengatakan apakah masuknya Kaisang sebagai ketung PSI itu adalah bentuk perlawanan Pak Jokowi terhadap Ibu Mega. Perlawanan itu hanya terjadi bila disakiti dan saya yakin Pak Jokowi selama ini itu tidak pernah disakiti oleh PDI Perjuangan. Jadi masih memiliki rasa terima kasih dan loyalitas. Hanya saja memang harus diakui peran yang dimainkan Pak Jokowi dalam dukung-mendukung ini memang sangat sulit ditebak. Walaupun saya percaya endingnya tetap akan bersama Ibu Mega. Jadi Pak Prabowo juga harusnya menyikapi itu hati-hati ya. Bahwa selama ini Pak Jokowi seolah-olah memainkan peran dua kaki gitu ya. Ya hati-hati juga menyikapi itu. Karena yang membesarkan sosok Jokowi itu bukan Prabowo. Yang membesarkan sosok Jokowi adalah Ibu Mega Wati dan PDI Perjuangan. Satu lagi caratan saya Reno. Kan kita harus berpikir logis dan strategis ya. Apakah benar Pak Jokowi akan memberikan tongkat estafet kepada sosok yang dia kalahkan dua kali. Ini kan kalah dua kali nih. So artinya ini orang kalah dua kali dari saya berarti ini mohon maaf ya. Berarti kan kualitasnya juga lebih rendah dari saya nih. Mohon maaf nih ya. Maknanya begitu ya. Maknanya begitu. Jadi kemudian kalau ada yang mengatakan dia akan menyerahkan tongkat kepada orang yang dua kali kalah. Walaupun dia sekarang sudah menjadi membantunya. Saya agak meragukan itu. Walaupun di berbagai hasil survei. Termasuk surveinya Kedai Kopi memang Mas Ganjar dan Pak Prabowo itu sering salip-salipan. Kalau kita melihat hubungan Pak Jokowi dengan Pak Ganjar, dengan Ibu Pega itu hubungannya sangat lama. Dengan PD Pejuangan itu hubungannya sangat lama. Ya sejak beliau didukung, diusung sebagai wali kota Solo. Ya dua kali DKI, Presiden, sekarang putranya Mas Kaisang, eh Mas Gibran ya maaf Mas Gibran, wali kota Solo, Mas Bobi, wali kota Medan. Berarti hubungannya sudah sangat dekat. Sehingga spekulasi, persepsi, wacana yang dikembangkan bahwa ada seakan-akan dalam telkutip ada kerenggangan hubungan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi itu nggak benar. Pak Jokowi itu adalah bagian dari keluarga PD Pejuangan. Oleh sebab itu kemarin bisa kita lihat sendiri pada saat tumpukan Rakenas, bagaimana keakrapan Pak Jokowi dengan Bu Mega, keakrapan Pak Jokowi dengan Mas Ganjar, keakrapan Pak Jokowi dengan keluarga besar PD Pejuangan, termasuk Mas Kaisang dan Mas Gibran dan Mas Bobi itu hadir dan ikut tertib mengikuti acara-acara di Rakenas. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10.